Intro Seorang pria yang berprofesi sebagai mandor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi leher tergorok dan nyaris putus. Diduga korban tewas dibunuh. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di area perkebunan kelapa sawit Desa Gerung Semanyam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Warga yang melihat korban bersimbah darah di samping sepeda motornya tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian Saat ditemukan polisi, korban dalam kondisi mengenaskan dengan leher sebelah kanan nyaris putus Korban yang bernama Wakidi ini berusia 35 tahun warga Desa Pulau Dengok, Kabupaten Nagan Raya Wakidi bekerja sebagai karyawan atau mandor di sebuah perkebunan kelapa sawit Dari kondisi luka lehernya, korban Wakidi diduga tewas digorok oleh orang tak dikenal Luka sepanjang 20 cm dengan kedalaman 5 cm Sebelum tewas, korban juga diketahui sedang melakukan tugasnya sebagai mandor di area perkebunan kelapa sawit Dengan menggunakan sepeda motor Saat ditemukan warga korban dalam kondisi meninggal dunia Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya Polisi hingga kini terus memburu pelaku Dari Kabupaten Nagan Raya, Apsah Ainus memberitakan